Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Detak Riau Malam Saudara ribuan mahasiswa dan sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau melakukan gerakan menulis rentak 1.500 pantun untuk Indonesia secara langsung Kegiatan ini juga dimasukkan sebagai pencatatan rekor muri baru dalam berpantun yang dilaksanakan oleh satu kampus di Indonesia Gerakan menulis rentak 1.500 pantun ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun Provinsi Riau ke 67 tahun dan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun yang dilaksanakan oleh Politekes Kemenkes Riau Acara ini merupakan salah satu bentuk upaya kreatif dalam mendukung dan melestarikan budaya pantun sebagai kearifan lokal sastra Melayu Riau Adapun kegiatan ini dipusatkan pada Rabu pagi 14 Agustus 2024 di Auditorium Hang Tua Exhibition Hall Gedung Menara Kemenkes Politekes Riau Hadir pada kesempatan ini Direktur Kemenkes Politekes Riau Ruli Hefrialni Sekum, DPH Lembaga Adat Melayu Riau Dato Haji Jonai Didasa Perwakilan Kadis Kesehatan Riau Pengda Bayangkari Riau Civitas Mahasiswa dan dosen Politekes Riau dan para undangan lainnya Serta yang tak kalah pentingnya adalah perwakilan Museum Rekor Indonesia Siti Syafaria dan Galuh Wulandari yang secara langsung menyerahkan pihak penghargaan Rekor Dunia Muri Dalam kategori menulis pantun oleh Civitas Akademika terbanyak Persiapan kami tidak lama, kami mempersiapnya hanya 3 hari Karena memang kita di Politekes Menkes Riau juga kebanyakan mayoritas adalah suku Melayu Dan kita tahu bahwa provinsi Riau itu leluhurnya adalah pantun Jadi tidak ada yang tidak bisa membuat pantun Sehingga inisiasi inilah yang membuat kami menginspirasi ide kreatif ini untuk diusulkan ke Rekor Muri Dan Alhamdulillah, Muri meng-approve proposal kita untuk pada hari ini diserahkan pencatatan Rekor Dunia Pertama dengan menulis serentak 1.500 pantun untuk kemerdekaan dan untuk Indonesia Pantun sudah mendunia gitu, pantun mendunia pada 17 Desember 2020 itu sudah ditetapkan oleh UNESCO Merupakan warisan budaya tak benda dunia Sehingga itu kami sangat mengapresiasi bahwa Politekes mengadakan gerakan menulis seribu pantun itu Karena memang kewajiban kita sekarang setiap insan Melayu atau lembaga-lembaga Sebagaimana diwajibkan mempertahankan warisan tak benda dunia itu yang diwajibkan oleh UNESCO Ini apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada Politekes Menkes Riau Dengan semangat hari ulang tahun Riau ke-67 dan perayaan kemerdekaan RI ke-79 ini Segenap Civitas, Politekes, Kemenkes Riau dan para mahasiswanya Diharapkan dapat terus mengedepankan dan terbiasa dalam menggunakan pantun dalam keseharian mereka Dalam berbagai kesempatan Agar pantun benar-benar bergema dan menjadi warisan budaya tak benda dunia yang terus lestari di ranah Melayu Riau dan dunia Tim Riau TV melaporkan